Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Di situ ditemukan mayat yang menggegerkan warga setempat Sementara, berdasarkan informasi terhimpun di lokasi Nampak sebuah salon Agnes sudah diberi garis polisi Kejadian ini masih ditangani oleh pihak polisi resor kota Banjarmasin Tim Inavis sudah olah tempat kejadian perkara pada Senin pagi Agnes merupakan sosok yang mudah bergaul dengan warga di sekitarnya Kerap sekali dirinya setiap pagi selalu senam dan berolahraga Ternyata berdasarkan kesaksian yang diketahui korban ialah yang bernama Risa Pebriarusa di Akrab Dengan panggilan Agnes Monica, 38 tahun Korban ditemukan tewas di salon Agnes Komplek R Suprapto RT 003, Kelurahan Pemurus dalam kecamatan Banjarmasin Selatan Korban ditemukan Senin, tanggal 26 November, dini hari Sekitar pukul 2.30 waktu Indonesia Tengah Sementara, Dimas salah satu saksi, dirinya mengaku mencium aroma busuk dalam dua hari belakangan di sekitar salon Ia menduga bau busuk berasal dari bangkai tikus Ternyata, korban diduga meninggal dunia sejak 3-4 hari lalu Saya kaget juga, tiba-tiba polisi menemukan mayat Agnes membusuk di dalam salonnya Ujar Dimas, dari sumber saksi lainnya mengatakan Agnes kerap menerima tamu pria ketika di malam hari di salonnya Demikian informasi yang kami dapat Korban tersebut adalah warga Komplek R Suprapto RT 003, Kelurahan Pemurus dalam kecamatan Banjarmasin Selatan Terima kasih banyak atas menonton videonya Jangan lupa subscribe, like dan komen Sampai jumpa di video selanjutnya